Seorang santri berusia 14 tahun asal desa Pandanarum kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar meninggal dunia, korban meninggal dunia usai dianiaya oleh rekan-rekannya di sebuah pondok pesantren. Peristiwa ini bermula saat korban dituduh mencuri uang satu sejumlah rekannya, para santri yang emosi kemudian langsung menghajar anak berusia 14 tahun tersebut hingga koma. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, meski telah mendapatkan perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Kasus pengeroyokan ini pun sudah dilaporkan pihak keluarga ke Polres Blitar, UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Blitar pun, kini masih melakukan pendampingan terhadap keluarga korban dan para pelaku. Pertama, pertanyaan MODOK di sini sudah berapa lama? 6 bulan. Tapi, sebelum kejadian pangeroyokan itu, pernah cerita nggak, Pak? Di situ ada bermasalah nopono-nopono. Terima kasih. Terima kasih.